Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama rapi pleasure di tangan saya sudah ada Xiaomi ini Xiaomi Redmi Note 3 dengan keluhan dia tidak mengeluarkan suara apapun ini kata usernya tersambung ke speaker aktif coba saya charger apakah akan masuk ke menu atau tidak kita akan coba tunggu ini handphonenya tidak bisa mengeluarkan suara apapun nada dering tidak terdengar handphone panas dan sering restart sendiri jadi kata usernya keluarnya seperti itu baterainya juga boros kita akan coba cek apakah ada isi yang short atau tidak kita akan coba hidupkan dulu handphonenya oke di sini sudah terdeteksi untuk jaringannya terpomsa dan dikunci ya kita akan coba masuk ke pengaturan kita coba suara dan ketaran kita akan coba hidupkan untuk suaranya tidak terdengar suara apapun bahkan coba nada dering disini juga tidak terdengar suara ya ini kata usernya setelah terhubung ke speaker aktif nada deringnya jadi tidak terdengar tapi disini tidak ada lambang headset jadi bisa dipastikan ini kena IC audio atau tidak kita akan coba bongkar nah tidak terdengar tetap tidak masuk kita akan coba mencoba memanggil coba kita cek dari sekolah apapun untuk memanggil dia hang bagaimana solusinya kita akan coba bongkar proses sistem proses sistem tidak menanggapnya anda ingin meneputnya oke kita akan coba tutup tetap tidak mau ini handphonenya panas banget kayaknya sih konslet kita akan coba bongkar setelah ini kita tunggu untuk handphonenya tertutup sendiri ya dia malah restart ini berarti bisa dipastikan handphonenya kerusakannya di hardware kita akan coba bongkar sekarang hati-hati ya dalam pembongkaran karena disini ada fleksibel fingerprint jadi jangan sampai terlalu keras untuk pembongkaran kita coba cek sekarang saya akan pakai multimeter analog dulu untuk proses pengecekkan shot seperti biasa di skala ohm kali satu untuk prop merah kita hubungkan ke ground prop hitam kita tentukan ke titik ukurnya kita akan coba cek apakah shot di vbat nya atau tidak ya di sini tidak bergerak kita akan coba balikkan untuk prop nya ini bergerak ke angka 5 berarti vbat nya normal tidak shot setelah dirasa di bagian vbat nya tidak ada masalah shot berarti kita bisa fokus ke kapasitor 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 atau IC AC yang lain kita coba pakai multi digital disini kita pilih ke skala dioda atau buzzer kita lakukan dengan teknik yang sama untuk prop merah kita kasih ke ground prop hitam kita letakkan ke titik ukur yang mau di di cek ya di sini akan saya coba cek ke fokus ke IC audio IC audio ini berada di atas fleksibel UI board kita akan coba dekatkan ya di sini saya menemukan shot di bagian kapasitor dekat IC audionya prop merah kita kasih ke ground kita coba ukur kapasitor dekat IC audio ini di salah satu sisinya kita coba tes ini menunjukkan angka 0 berarti bisa dipastikan ini grounding kita coba yang lain untuk kutub yang lain ternyata tetap jadi grounding ini menunjukkan dia shot untuk kapasitor yang satunya juga seperti itu ini bisa dipastikan IC audionya bermasalah jadi ada dua kapasitor yang shot kita langsung fokus saja kita bisa dipastikan IC audio di sini berarti dia shot kita akan bongkar untuk PCB nya kita akan coba angkat IC audionya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk memastikan kita cek lagi pakai multidigital apakah dia memang short ya setelah saya bongkar UI flexible boardnya ternyata memang masih short disini kapasitor ini juga menunjukkan angka 0 ini short untuk yang satunya juga tetap sama ini menunjukkan angka 0 di semua kutubnya kita akan coba angkat IC audionya sekarang untuk IC audionya kita akan coba cek serinya ya disini dia menggunakan seri WCD9326 0vv kita akan ganti IC yang bermasalah ini disini IC audio untuk Redmi Note 3 saya masih punya stok IC audio yang baru ini kita akan coba pasang untuk IC audio yang baru ini seperti biasa untuk setting di blowernya tetap tidak saya rubah angin di tiga dan hiternya di empat kita akan coba bongkar IC audionya sekarang saya datang kami untuk mengajakan baru dar tai permula dan sampai 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 ke setelah terlepas IC nya kita bersihkan dulu sisa-sisa timah di PCB nya setelahnya akan kita cek kembali ya di bagian kapasitor tadi yang shot tadi kita coba cek kembali pakai multidigital sekalanya di dioda atau buzzer yang tadinya kapasitor ini shot kita coba cek sekarang untuk prop nya kita hubungkan ke ground prop hitam kita tentukan ke titik ukur oke di sini sudah ada hambatan dalamnya ya yang tadinya 00 kita coba cek sekarang sudah sudah punya hambatan dalamnya berarti jalurnya sudah aktif kembali ini bisa dipastikan berarti IC audionya memang bermasalah kita akan gantikan dengan IC audio yang baru akan saya coba pasangkan sekarang hai hai Terima kasih telah menonton Setelah terpasang kita coba cek kembali ya Semoga saja untuk pemasangan audio disini tidak short Kita coba ukur ke kapasitor yang tadi short Setelah kita angkat tidak short Kembali lagi kita cek hambatan dalamnya Disini masih ada hambatan dalam Berarti bisa dipastikan AC audionya tidak short Sudah bekerja lagi untuk jalurnya sudah aktif Oke untuk setelahnya kita dinginkan Dan akan kita rakit kembali ke handphonenya Semoga saja dengan penggantian AC audio Handphone sudah bisa normal kembali Terima kasih telah menonton! Kita masukkan kartu yang aktif Sekalian kita coba cek Kita hubungkan charger-nya Dan setelahnya kita akan coba Hidupkan kembali Kita coba cek ke nada derinya Setelah ini Oke sudah masuk menu kita akan coba Sekarang kita masuk ke nada deri Suara dan ketaran kita pilih Ya sudah ada suaranya ya Untuk nada dering ponsel ini Kita coba ubah Sudah masuk Oke kita akan coba Memanggil Sekarang sudah bisa masuk ya Berarti permasalahan hanya ada di AC audio Sini AC audio-nya untuk penggantiannya hanya seperti tadi Ini AC audio-nya untuk Ini barangnya ini kecil AC audio ini handphone sudah bisa digunakan Untuk suara juga sudah normal Semoga bermataat Dari kami Merapi Fleser Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh